Intro Menolak takluk dan saya sudah bersama Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Tito di Mata Najwa. Pak Tito, kita kasih tepuk tangan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Najwa dan pemirsa dimanapun berada. Waalaikumsalam Pak Tito, tadi kita mendengarkan cerita dari anak buah Anda, ada Pak Dodi dan juga Pak Martuani. Kita ada video Pak Tito, saya ingin tunjukkan ke pemirsa video ketika Anda dan rekan-rekan berada di lapangan dan saya ingin Anda cerita video apa itu, kita lihat sama-sama. Cuplikan video behind the scene berikut ini. Jadi kita naik ke atas ke lantai berapa? Yang lebih tinggi. Kemudian semua orang yang ada di sana suruh keluar semua, tapi jaga semua. Ya, suruh mereka angkat tangan semua, angkat tangan semua, bajunya dibuka kalau laki-laki. Iji general, untuk lantai 2 sementara mau dikuasai. Oke, suruh orangnya keluar semua. Jangan ada yang bertahan di situ, semua keluar. Karena kita akan periksa. Setelah itu baru naik lantai 3 lagi. Orang yang ada, keluar semua. Anda memberikan instruksi, spesifiknya itu instruksi pada saat apa Pak Tito? Nah, itu setelah parsnya, setelah ditersangka dilumpuhkan oleh tim dari Pak Mertuani, Karoops, dan kawan-kawan. Jadi saat itu peristiwa terjadi 10.39, ledakan pertama di Starbuck, 20 detik kemudian ledakan di pos polisi, dan kemudian jam 10.41 ada anggota polisi lebih kurang 5 polisi, lalu lintas datang. 10.44 atau 5 menit kemudian Pak Kepala Biro Operasi datang ke TKP, langsung mengendalikan. Tapi saat itu fokusnya kepada pos polisi. Ada satu fenomena yang terjadi, dan saya kira ini mungkin perlu dipahami dari kita semua, yaitu adanya fenomena folk of war. Folk of war itu adalah istilah dalam operasi militer, di saat terjadi uncertainty, ketidakpastian informasi, disorientasi informasi, tentang apa yang terjadi saat itu sebetulnya. Bagaimana kekuatan lawan, siapa yang menyerang saat itu seperti kasus ini. Apa yang menyerang, siapa yang menyerang, enggak tahu. Kemudian apakah orangnya masih ada atau tidak, tidak tahu. Demikian juga terjadi bagaimana kekuatan saya sendiri. Pak Martwani juga bingung, ini polisinya ada beberapa orang. Kemudian apa, yang mana yang saya harus kendalikan dan seterusnya. Masyarakat juga saat itu bingung. Tadi disampaikan oleh salah satu teman yang menjepret tadi, juga tidak tahu apa yang terjadi. Itu namanya fenomena folk of war. Nah kemudian pada saat terjadi fenomen itu, tindakan daripada Karoop adalah bagaimana untuk fokusnya justru di Postpol, bukan di Starbuck. Karena ledakan di Postpol ini cukup besar, nanti ketahuan LPG 3 kg. Kemudian ada korban 3 orang. Otomatis itu yang menarik perhatian. Sehingga semua ke sana. Kemudian begitu Pak Martwani sudah ke sana bersama anggota, beliau memerintahkan untuk membuat perimeter dan menolong korban. Korban yang masih hidup saat itu yang ada di dalam Post. Yaitu Aibtu Deni, yang terluka bakar. Sementara tiga lainnya terkeletak, diperkirakan mungkin sudah meninggal. Nah saat itu kemudian masyarakat justru datang ke tempat ini. Nah ini ya kesempatan yang baik ini, saya kira saya ingin menyampaikan, mengimbau masyarakat, sebaiknya jangan ada ledakan, ada kejadian seperti itu, jangan langsung mendekat. Pak Martwani sudah berusaha untuk memerintahkan semua untuk meninggalkan tempat. Makin banyak yang datang, bahkan banyak yang selfie gitu. Ini sebelum tembakan, sebelum para teroris itu menembak ya Pak? Belum, belum tahu bahwa ada teroris masih ada di sana. Termasuk semua yang ada di sana itu juga tidak tahu. Jadi 1047, dua orang ini, yang ketahuan nanti bernama Sunakim Ales Afib dan Muhammad Ali, ini bergerak dari Starbucks menuju ke jalan. Setelah itu 1048 mereka mendekati polisi lalu lintas, yang ada dua orang berdiri di jalan, langsung ditembak. Ditembak, yaitu Pak Suhadi dan Pak Suminto, ditembak, dua kali dari belakang, berdua lari, lari ke arah kanan. Lari ke arah kanan, tembakan berikutnya, itu yang mungkin terkena almarhum Rais. Dan kemudian, yang satu ke kiri, yaitu Muhammad Ali, melihat ada Aibtu Budiono, Budiono, itu yang sedang di belakang mobil, ya ini, kita lihat foto-nya ini. Itu adalah Muhammad Ali yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah anggota Propos Pores Aibtu Budiono, yang baru saja datang, langsung didekati dan tembak dari jarak lebih kurang 30 cm. Tembakan ke dada satu, dan tembakan ke perut satu. Dua tembakan. Tapi Alhamdulillah, kita tadi besok juga, Alhamdulillah makin membaik dan bisa bercanda tadi. Kemudian, setelah itu terjadi, mulailah terjadi 10-5-1, teman-teman polisi paham. Masyarakat berpencaran, kemudian baru sudah mulai fokus, ini ada tersangkanya. Dan kita istilahkan dengan we fight back. Rekan-rekan langsung mengambil posisi, dua tersangka ini masuk kembali Starbuck, tapi sempat melihat ada dua orang warga negara asing ada di situ, dipagar, satu ditembak, yang bernama Tahar, kelahiran Aljajahir, warga negara Kanadu, dia duit keluarga negaraan. Satu lagi adiknya yang mau membantu, yang bernama Murad, sedang nunduk juga ditembak juga. Dua, ditembak di situ. Baik. Kalo Dito, maaf kita harus break sesaat, setelah ini saya akan ingin juga tahu lebih detail apa yang terjadi di peristiwa naas itu setelah pariwara. Jangan kemana-mana, menolak takluk kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.